Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys balik lagi di channel Mr.Hobby ya guys ya jadi di video kali ini gua bakal unboxing lagi guys ini unboxing setelah kemarin unit yang pertama gua beli dari online shop yaitu t-shirt eagle yang kemarin gua ada unboxing dan ini unit keduanya guys kalian udah ada yang bisa tau ini unitnya apa dan ini dia guys block dari The Cobra guys tapi ini kalau disini M2000L ya guys ya tuh M2000L ya jadi ini deh guys kalau ini kalau kata gue sih bentuknya mirip Glock ya emang Glock sih dan kalau nggak salah ini diadaptasi ataupun cloningan dari Glock 26 guys Oke guys jadi ini unitnya tetap sama gua beli di tempat online shop yang sama yaitu di Raja ASG dan disini untuk harganya ini gua beli itu Rp25.000 kalau nggak salah yaitu belum termasuk konkret ya guys dan disini kelebihannya kita dapat bonus ini guys BB ini kan si BB Cosmo ya BB Cosmo 200 butir Oke buat kalian yang mau order di Raja ASG pasti nanti dapat bonus BBnya guys kita ambil dulu oh ini tak banyak tuh nyampe kampung pagi nih guys penceng banget ya jadi ini BBnya ya kurang lebih 200 butir dan kita langsung buka aja unitnya daripada kalian penasaran dan gua kebanyakan ngomong dan durasi gua itu kita target enggak sampai 10 menit guys maklum guys gua masih upload pakai kuota jadi hemat-hemat kuota guys oke dan ini begini aja dah tetep ya guys The Cobra guys M2000L kita lihat wow ini dia dapet lasernya ini kok bisa gerak-gerak ya mungkin bisa dilepaskan dan ini dia guys unitnya guys Oke kita lihat dulu magazinnya magazinnya ini sih gemuk tapi mungkin ini ke muat cuman 10 peluru atau sekitar 90 ya atau 119 BB jenisnya kecil nih ukurannya bentar 20-40 senti guys ini gua udah ukur pakai millimeter blok kalau kalian kalau kalian kurang Pak yakin disini ini udah 14 senti ya jadi ukurannya kurang lebih 14 senti oke jadi untuk magazinnya ini ya tuh bahannya ABS tebel ini tebel guys bahannya enggak bukan kaleng-kaleng bukan meskipun kecil tapi bahannya nih mantep banget terdengar suaranya guys ya untuk uangannya ini berat lebih berat dari dessert eagle yang kemarin kemungkinan ini springnya juga agak lebih keras sedikit tuh berat apa sih dan kalian bisa lihat di sini inbarnya gede lho guys imbar utamanya kecelin ini dan ini imbar outer barrel nya ya gede dan mantep guys Oh ini kayaknya bisa dilepas ini real buat masang lasernya coba kita pasang langsung aja lu gimana masanya masanya gini guys oke ada ininya lho guys ada apa pengait kayak gini mungkin harus dilepas dulu ininya ya oke kita coba lepas dulu aja ini apa silunya tempat ringan pasang lasernya kita coba lihat oke kita pasang dan ini seharusnya kayak gini ya Oh tetep aja lu ini nyangkut disini nih guys mungkin harus digimanainya gini mungkin juga sih apa kayak gini harus ditekan gini harus ditekan dari atas guys jadi percuma gua tadi lepas bautnya harus ditekan gini doang oke jadi kalau nggak pakai realnya ini gini jadinya kayak gini ya guys ya ini sih seukuran sama block 26 ya mungkin lebih kecil dikit tapi disini dia asli inbarnya gede guys jadi mantep apalagi udah dipasang pemberat oke guys tuh ya pistonnya ini juga polimer ya warna putih kita tembakin ya polimer ya mantep jadi ntar kita bisa upgrade ganti spring cuman gua juga belum punya springnya apa yang bagus buat upgrade ini ya sekarang kita coba isi ini muat berapa BB 1 2 3 4 6 7 8 9 10 guys muat 10 ya 10 BB bentar ini harus juga tutup dulu kalau nggak gua berantakan ntar oke kita langsung tes tembak aja guys tetes-tes damage dulu ya disert ya disert aja lagi block guys block 26 dari The Cobra guys ini cuman mau dua jari doang yang tiga jari gua buat tahan bawahnya oke tembakan pertama bekas guys hitung bekas dan agak lebih dalem daripada disert eagle kemarin tembakan kedua tembakan ke-3 ini sih dia masih lebih lebih apa lebih lebih besar ya atau fps ini lebih tinggi daripada disert eagle yang kemarin guys tembakan aduh tapi lebih luar dua peluru ya oke tembakan ke-3 ke-4 nggak masuk tuh pelurunya jadi biasanya kalau kalian ngokong kayak gini ya guys ya jangan terlalu lama nahan ke belakang jadi langsung dorong kedepan aja guys jangan cuman ngandelin spring blowback nya karena biasanya kalau pelurunya nyangkut dengan kan tidak ada tenaga jadi kita pelurunya nggak bisa langsung-langsung ke cember ya guys tembakan ke-4 oke kita langsung test range aja guys oke guys kita mau test range kita mau tembak bug biru itu ini kurang lebih jaraknya sih hampir 10 meter an ya sempat iya 10 meter lah tembakan ke berapa berapa ini ke-6 kayaknya nggak tahu nyampe apa enggak tapi nggak kena sih atasnya nyampe jadi nggak nyampe ya nggak nyampe bug biru itu mungkin nyampe apa kotak sampah itu guys ya nyampe kena nyampe sapu doang habis abis kita test range lagi guys tuh nyampe bug biru cuman ya pelurunya ada turun Hai dunia angkut lagi nih guys kebiasanya sering nyampe enggak masuk jadi ini kelemahannya pelurnya sering nggak pasti di cember ya mungkin harus di upgrade dulu Hai ntar gua masukin DB ke magazine penasapu turun ini ada peluru yang nyangkut ini bener-bener harus di upgrade open board guys biar pelurunya yang nyangkut gampang dikeluarin kena sapu nyampe nah meja itu pokoknya kena meja kayu itu habis oke guys jadi sekianya video unboxing sekaligus test tembaknya untuk akurasinya nanti gua mau barengin aja sama aduh bentar ini kok sama unit kemarin di setigel dan six-sewer dari ini guys nanti kita lihat bakal mana yang akurasinya bagus dan untuk ini tadi udah macam masih di atas dari sikh eh bukan sih eh apa jadi dmc ini lebih tinggi dari disertigel yang kemarin yang gede itu dan untuk jarak tembaknya sih sama ya jenis saya bisa lebih jauh dikit cuman kalau damage ini menang kalau untuk jarak sama guys karena gua rasa sendiri sih ya sama sih karena mungkin ini inbarnya pendek dan pistonnya tuh kecil guys tapi springnya ini lebih keras oke jadi sekian videonya Jangan lupa untuk like share dan subscribe channel mr.hobi guys dukung terus mr.hobi dan jangan lupa komen di kolom komentar buat kalian yang mau nanya saya nanya tentang video ini ataupun tentang kalian komentar tentang konten gua kalau misalnya ada yang kurang mohon untuk kritik dan caranya guys kesekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati